Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara menurunkan ping di Roblox agar lebih lancar pada PC dan laptop. Tanpa berapa lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama kita itu perlu setting yang namanya Wi-Fi atau jaringan network kita di kontrol panel. Jadi pertama-tama kalian silakan cari aja di menu pencarian Windows. Ketik kontrol panel seperti ini. Kemudian kalian tinggal pilih aja kontrol panel yang paling atas. Kemudian di kontrol panel, kalian silakan pergi saja ke Network and Internet. Kemudian di sini kalian tinggal pergi aja ke Network and Sharing Center. Lalu di sini, kalian silakan pilih Change Advanced Sharing Settings ya yang di sebelah kiri ini. Advanced Sharing Settings. Kemudian di bagian sini yang perlu kita setting itu, pastikan di bagian Private ya, itu keduanya sudah kalian pilih Turn Off atau kalian matikan. Kemudian untuk Case or Public ya. Ini juga sama, dua-duanya di Turn Off. Kemudian di bagian Alt Network, di sini kalian tinggal biarin aja karena untuk Alt Network ini nggak perlu kita ubah ya untuk settingannya. Jika sudah selesai, kalian bisa langsung save change. Lalu kalau sudah kalian save change, kalian tinggal pergi saja ke Change Adapter Settings. Nah, kemudian di sini kalian silakan di Wi-Fi kalian ya. Klik kanan, lalu pilih Properties. Lalu di sini kalian tinggal hilangkan semua centangnya ya. Hilangkan semua centangnya seperti ini. Kecuali yang Internet Protocol Version 4 atau IPv4. Jadi yang tercentang itu hanyalah yang ini saja ya, yang IPv4 ya. Nah, jika sudah di bagian Internet Protocol Version 4, ini kalian silakan klik Properties. Lalu di sini untuk di kotak yang bagian bawah, ini silakan kalian ubah ke opsi yang ini ya, yang kedua. Kemudian isi di kotak pertama yaitu 1x4 ya. Jadi 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian yang kotak kedua, di sini kalian isi 1001 ya, atau 1, 0, 0, 1. Nah, jadi fungsinya kenapa kita harus ubah untuk DNS servernya. Karena untuk Roblox ya, terutama servernya sendiri, itu pasti membutuhkan yang namanya jaringan Wi-Fi yang sangatlah kuat ya. Jadi kalau kita itu pakai DNS server yang otomatis, nanti takutnya agak kurang ya untuk jaringannya ya. Makanya dari itu kita pilih yang DNSnya itu yang 1x4 dan juga 1001 ya. Jadi seperti itu. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Kemudian Close. Kemudian kalau sudah selesai, ininya bisa kalian Close. Kemudian ini juga bisa kalian Close. Nah, kemudian yang selanjutnya, di sini kita perlu setting yang namanya Delivery Optimization. Karena Delivery Optimization ini merupakan salah satu hal yang mungkin saja menyebabkan kalian itu di Roblox ya, Ping-nya itu jadi naik ya, karena Delivery Optimization itu bisa mengambil kayak jaringan Wi-Fi kalian itu untuk Windows Update atau mungkin untuk update program atau aplikasi yang lain ya kan. Nah, itu kan harus banget dibatesin ya. Nah, caranya kalian tinggal cari aja di menu pencarian Windows. Ketik Delivery Optimization ya. Seperti ini. Kemudian nanti kalian tinggal pilih aja yang paling atas yaitu Delivery Optimization Advanced Settings. Nah, kemudian di sini, kalian silahkan matikan untuk Allow Downloads from Other PCs. Di sini kalian ubah aja dari On menjadi Off. Ya, jadi pastikan sudah mati. Kemudian kalau sudah, di bawah kalian tinggal klik Advanced Options. Kemudian di sini kita bakal setting juga ya. Di bagian Download Settings, ini kalian tinggal pilih aja di opsi yang kedua. Kemudian ini centangnya, di centang ya keduanya. Kemudian di arahin ke 5% juga keduanya. Kemudian, jika sudah di bawahnya, ada Upload Settings. Di sini untuk kotaknya di centang dua-duanya. Yang pertama diubah ke 5%. Yang kedua diubah ke 5GB atau 5GB. Nah, dengan kita meng-setting ini, nanti si Delivery Optimization-nya itu bakal ada batasnya atau ada limitnya. Ya, seperti Download Settings ya kan. Untuk mendownload update di background ya kan. Itu dibatesin ya. Menjadi 5%, kemudian di foreground jadi 5%. Kemudian di Upload Settings juga sama ya. Untuk ini upload update ke PC lain lewat internet itu dibatesin 5%. Kemudian per bulan itu uploadnya dibatesin cuma 5GB ya. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah selesai untuk settings-nya, kalian bisa close. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada kaitannya dengan Windows Update. Nah, mungkin dari kalian sudah banyak ya yang mematikan Windows Update. Karena memang Windows Update itu memakan jaringan network atau Wi-Fi kalian. Ya, seperti untuk mendownload update-an terbaru. Entah mendownload update-an yang lain ya kan. Yang berkaitan dengan sistem seperti Windows Defender. Atau mungkin Intelligent Security apa gitu ya kan. Gue agak lupa namanya. Nah, itu perlu kita matikan juga ya. Tapi itu tergantung dari kalian mau dimatikan. Ya, atau tetap dinyalakan. Ya. Nah, jadi caranya kalian tinggal buka settings. Lalu masuk ke Update & Security. Kemudian di bagian paling atas, Windows Update ya. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung untuk cek for update. Karena di sini bagian paling penting ya, yaitu selalu mengupdate Windows kalian. Tapi kalau misalkan kalian sudah ada kejadian ya, mengupdate Windows. Lalu performa atau mungkin apanya pada laptop atau komputer kalian itu semakin drop. Atau mungkin semakin nggak normal. Nah, itu bisa kalian matikan untuk Windows Update-nya. Tapi kalau kalian mau update-update terus ya, nggak apa-apa ya. Seperti saya. Tapi kalau kalian sudah ada kejadian. Atau mungkin memang dari awal sudah nyebelin banget Windows Update. Nah, kalian bisa langsung matikan. Nah, cara matikan Windows Update, kalian bisa tonton di video ini. Karena di video tersebut, kau sudah kasih tahu bagaimana sih cara matikan Windows Update secara permanen. Ya, jadi kalau sudah dimatikan, nggak bisa dinyalain. Oke. Nah, jadi untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau ada optional quality update available. Ini kalian juga harus download and install. Ya, tapi di sini download and install-nya gue nanti ya, pas selesai rekaman ya. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini mungkin ada beberapa masalah yang sering kalian alami. Yang pertama itu adalah waktu. Nah, jadi kebanyakan waktu di jaringan wifi kita ya, di daerah masing-masing kalian ya. Itu biasanya waktu itu berpengaruh ya. Ada yang lancarnya itu malam, tengah malam, sampai pagi, subuh ya kan. Mungkin jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Kemudian sisanya dari siang sampai sore itu lemotnya minta ampun. Atau mungkin ada yang sebaliknya. Nah, itu kalian coba main di jam tersebut. Karena waktu itu sangatlah berpengaruh. Ya, gue aja dulu itu sempat nge-content game yang ada di Roblox. Itu gue harus rekaman, kalau nggak salah di jam setengah 10 sampai jam 12 atau 11 malam. Karena di waktu tersebut memang jaringan wifi gue itu lumayan bagus. Dan pingnya bisa turun sampai 60 sampai 90 ya, kalau nggak salah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau waktu itu sudah kalian hitung atau perkirakan. Wah, gue itu harus main di waktu malam hari, waktu tengah malam. Atau mungkin di jam 12, di jam 3 pagi ya kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kalian meremehkan waktu, kalian bisa pakai VPN. Atau Virtual Private Network. Nah, jadi VPN ini banyak banget ya untuk negaranya. Ada Singapura, Jerman, Amerika. Kemudian masih banyak lagi. Ada Italia, kemudian India, Singapura, Hongkong ya. Nah, itu kalian bisa pilih ya untuk negaranya. Tapi, saran dari gue, VPN yang paling kencang untuk bermain game Roblox ya. Karena server Roblox sendiri itu kan agak gimana-gimana ya. Nah, untuk negaranya sendiri itu gue recommended pakai yang Singapura. Kalau misalkan kalian pakai VPN, ambil yang Singapura. Entah kalian dari aplikasi biaya ketiga seperti ProtonVPN atau apalah. Atau mungkin kalian dari VPN jantit ya kan. Seperti itu. Nah, jadi bagi kalian yang mau mendapatkan VPN secara gratis tanpa download aplikasi satu pun. Kalian bisa tonton di video ini ya. Karena di video tersebut, gue sudah menjelaskan bagaimana cara mendapatkan VPN secara gratis. 100% aman dan tanpa mendownload aplikasi satu pun ya. Jadi, kalian bisa pilih salah satu ya. Mau yang di kiri atau yang kanan, karena ini ada dua. Jadi, itu link videonya sudah saya tulis di deskripsi di bawah ya. Jadi, kalian bisa langsung nonton aja ya videonya di deskripsi di bawah. Nah, kemudian kalau VPN sudah dan misalkan belum berhasil ya. Nah, ini yang keempat ini pasti bakal berhasil yaitu server. Nah, jadi server sendiri itu kita ketika main di game Roblox tertentu ya. Itu pasti kita akan diarahkan ke server yang sedikit random. Karena saat kita klik play atau join ya. Itu kita nggak tahu ya server kita itu rokasinya di mana. Mau di Singapura, California, Tokyo, Jepang, Hong Kong ya. Nah, itu kita kan di Indonesia ya. Jadi, kalau di Indonesia itu kalau nggak salah lancarnya di Hong Kong atau di Tokyo Japan ya. Gue nggak lupa. Tapi kalau di Singapura itu entah kenapa nge-lag ya. Atau pingnya tinggi banget sampai seribu. Nah, ketika kalian pakai VPN itu pasti banget ya. Untuk masalah server ini nggak terlalu masalah banget lah. Ya, entah kalian main di server Roblox yang berada di Singapura, Jerman, Hong Kong, Tokyo itu pasti nggak berpengaruh. Tapi kalau tanpa VPN, jaringan Wifi atau network asli kalian, Itu pasti bermasalah ya untuk servernya. Jadi, seperti itu. Kalau misalkan kalian main, kemudian servernya kok kayak kurang nyaman, kayak sedikit apa, kayak kelihatan patah-patah di layar kalian. Atau mungkin pingnya kok tinggi banget. Nah, coba kalian keluar dari server tersebut, kalian langsung play atau join lagi. Karena pasti banget ketika kalian keluar, kemudian join lagi itu pasti kalian akan mendapatkan server yang berbeda. Kalau servernya berbeda, berarti lokasinya pun juga berbeda. Dan semoga pingnya itu rendah ya kan. Minimal itu ya di bawah 500 ya. Kalau di atas 500, kalian segera ganti ya. Jadi, seperti itu ya. Kalau masalah patah-patah juga ya, kalian ganti server ya. Kalau biasanya nggak patah-patah, tapi jadi kayak patah-patah, nah kalian ganti server ya. Oke, jadi memang Roblox ini semakin ke depan. Update-nya lumayan bagus, update-nya lumayan banyak. Kemudian untuk tampilan UI-nya juga udah bagus. Loading screen udah bagus. Cuman, memang semakin update itu semakin kayak performanya itu semakin kayak ini ya. Roblox itu kayak jadi berat dikit ya. Kemudian untuk pasalah jaringan Wi-Fi atau network itu juga agak sedikit permasalah ya. Atau bisa dibilang nggak normal dibandingkan Roblox yang lama ya. Jujur banget gue masih suka banget Roblox yang lama ya dibandingkan Roblox yang sekarang ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi video tentang cara menurunkan kamping di Roblox agak lebih lancam pada PC. Terima kasih telah menonton di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak-banyak pada dosa-subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video ini saya bisa di sini dulu di tunggu next video ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax